Selamat datang kembali di week ketiga, kita akan memulai project baru, tetapi sebelumnya Anda download dulu beberapa aset yang kita butuhkan. Yang pertama adalah aset stylized grass texture, Anda bisa ketik stylized grass texture, kemudian dipilih yang free asset, Anda tambahkan ini. Kemudian Anda perlu mencari aset dengan nama sci-fi warrior, pastikan free asset-nya tercentang juga, Anda dapatkan ini, sci-fi warrior PBR HP, ini kalian masukkan juga ke account unity Anda. Kalau sudah, kita create new project, caranya adalah pilih yang 3D kali ini, yang kemarin 2D, sekarang kita pilih 3D, kita kasih nama week 3, Anda boleh kasih prefix nrp atau infix nrp, di sini saya kasih nama week 3 demo. Oke, kita klik create, ini kita tunggu beberapa saat sehingga loading-nya atau pembuatan project selesai dibuat. Oke, project-nya telah selesai dibuat, nah sekarang yang kita lakukan seperti biasa adalah menambahkan beberapa package yang penting sekali untuk pembuatan atau untuk mendevelop mobile game. Pertama-tama kita enable dulu, Anda klik ini ya, control di sini, advance, kemudian enable preview package, tutup lagi, nah di sini kita ganti unity registry, Anda tambahkan device simulator. Oke ya, kita install, tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Oke, selanjutnya setelah device simulator-nya terinstall, terpasang kita tambahkan juga input system ya, input system install, tunggu beberapa saat hingga proses selesai, dan Anda diminta untuk melakukan restart untuk mengganti input system yang lama dengan yang baru. Klik yes di sini, tunggu beberapa saat agar unity mengganti input system dengan input system yang baru ya, dan ini menyebabkan unity Anda akan di-reload ulang. Baik, kemudian kita masuk ke window, general, hidupkan device simulator, seperti yang Anda lihat di sini, kita rotate device-nya, mungkin ya, biarkan Apple atau Anda mau ganti yang lain silakan. Kita touch sebagai tab di sini, tapi saya lebih suka memasangnya berdampingan dengan window terpisah, seperti ini ya, supaya kita lihat jelas. Oke, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah menginabalkan touch, mensimulasikan touch dan mouse click, itu seperti satu kesatuan. Jadi Anda masukkan analysis, input debugger, kemudian pada bagian options, Anda klik simulate touch input from mouse or penalty-nya, klik mouse kita dianggap juga sebagai touch input, ya, ketika kita mengklik di layar ini, oke. Oke, selanjutnya kita perlu sebuah plane, sebuah tanah gitu ya. Jadi, lantai atau tanah, kita klik kanan di hierarki, create 3D object, Anda pilih plane di sini, beri nama ground, atau floor, atau apapun, ya. Kemudian kita akan men-scale-kan, ya, yang pastikan posisinya Anda sudah reset, atau di 0,0,0. Kita scale-kan X-nya 10, Z-nya 10, ya, saya rasa cukup besar. Kemudian, kita akan kasih material, ya, jadi supaya kelihatan tidak putih seperti ini. Untuk itu kita perlu menambahkan material, Anda klik window, package manager, kemudian di sini, di bagian ini Anda klik my asset, ya. Pastikan Anda sudah mendownload atau meng-add to chart asset-aset di awal yang tadi saya sebutkan. Kita akan memasang stylized grass texture, oke. Ini Anda klik, kemudian import. Ya, import dulu. Nah, saya tutup. Di sini kita lihat ada material yang siap pakai, ya, jadi materialnya sudah ready, tinggal kita pasang ke ground, oke. Kita akan aplikasikan material ini ke plane, ke ground kita, pertama Anda klik ground-nya dulu. Kemudian Anda lihat di bagian materials. Di sini kita lakukan drag and drop, stylized grass material, masukkan ke sini, dan kita akan lihat ini, ya, apa namanya, materialnya di-apply ke ground, ya. Kemudian kita double-klik material stylized grass ini, kita akan lakukan tiling, agar rumputnya mengecil. Anda ganti menjadi 40, X-nya, dan Y-nya 40, ya, sehingga ground-nya, material rumputnya mengecil, oke. Langkah berikutnya kita akan menambahkan karakter di atas ground plane ini. Karakter yang kita sudah download tadi adalah sci-fi warrior, ya. Jadi Anda kembali ke package manager. Anda cari sci-fi warrior PPR HP polyart. Anda import, don't download, kalau tidak ada import, di sini biasanya download. Di-import saja semua. Jika sudah selesai import, kita bisa melihat komponen yang atau package asset yang kita download sudah ada di dalam asset folder kita. Di sini ada prefabs yang penting, ada tiga pilihan, ya. Anda mau pakai yang karakter prefab yang original, atau yang PPR, atau yang polyart. Di sini kita akan pakai, coba pakai yang original, ya. Jadi kalian tinggal drag and drop ke layar. Kemudian pastikan posisinya di-reset ke 0, 0, 0, posisinya, ya, seperti ini. Kemudian kita beri nama dulu, ya. Jadi kita kasih nama, misalkan warrior. Oke. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menambahkan box collider. Box collider, ya. Box collider, ya. Box collider, ya. Jadi dengan size box-nya. Jadi di sini Anda harus ubah dulu, ya. Jadi Anda klik di center Y-nya. Oke. Anda ubah posisi box-nya agar berada di atas ground dan mungkin tidak kurang tinggi, ya. Kurang panjang, ya. Agar menutupi model objeknya. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah memanjangkan, meng-scale Y-nya. Seperti ini, teman-teman. Ya. Oke. Nah, kemudian kita atur lagi agar box-nya pas. Oke. Seperti ini. Nah, oke. Jadi lebih natural, lebih real ketika, apa namanya, bersentuhan dengan objek lain. Selain box collider, kita membutuhkan rigid body, teman-teman. Rigid body. Oke, kita masukkan aja rigid body. Saya biarkan settingannya seperti ini. Mungkin kita coba play dulu, ya. Kita coba play dulu hasilnya. Oke. Nah, seperti ini. Aset ini memiliki animator bawaan. Jadi sudah ada animatornya, sehingga yang memudahkan kita langsung pakai. Dan kita bisa edit sedikit sedikit animatornya, agar kita bisa menggunakan animasi yang kita butuhkan saja. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita mengatur angle kamera, teman-teman ya. Jadi, saya double-klik main camera, dan Anda lihat kameranya di sana. Kita jauhin sedikit. Kita akan naikkan kameranya ke atas, ya. Ke atas secara aksis Y, ya. Menurut aksis Y-nya. Kemudian kita rotate. Agar kameranya menoleh ke bawah. Ya, seperti ini. Kita mungkin perlu majukan. Kemudian mungkin kita perlu geser lagi ke atas. Seperti ini, ya, teman-teman. Oke, kita rotate sedikit. Nah, mungkin dibuat seperti ini, ya. Agar robotnya terlihat di tengah, dan pandangannya menjadi miring ke bawah, ya. Untuk melihat area yang lebih luas. Oke, Anda buat seperti ini dulu. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke video berikutnya, yakni kita mulai mencoba input. Sistem yang baru untuk touch control.